Intro Sobat, Singapura diizinkan latihan militer di atas langit Indonesia Wah bakal ramen nih langit Indonesia ya Oke seperti apakah kira-kira informasinya? Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat Dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membenarkan bahwa Singapura diizinkan untuk latihan militer di atas langit Indonesia Melalui perjanjian kerjasama pertahanan Defense Cooperation Agreement atau DCA Yang sekarang sedang diusulkan untuk diratifikasi DPR RI Sebagai informasi Sobat, DCA yang sama sebelumnya pernah hampir diratifikasi pula pada 2007 Namun saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono urung mengusulkannya ke DPR Menurut Prabowo, Angkatan Udara Singapura diizinkan untuk latihan militer di langit Indonesia Namun tetap dengan izin Demikian diungkapkan Prabowo selepas rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI Sobat, rapat kerja tersebut tertutup bagi publik sehingga wartawan tidak dapat meliput langsung Prabowo mengklaim di dalam rapat ia menyampaikan kepada anggota Dewan bahwa menurutnya perjanjian kerjasama pertahanan sudah cukup memiliki pengaman untuk menjaga kepentingan nasional Soal diperbolehkannya Singapura menggunakan langit Indonesia untuk latihan militer, Prabowo menilai tidak ada ancaman soal kedaulatan Ya menurut Prabowo Sobat, sama sekali hal ini tidak membahayakan kedaulatan Apalagi Indonesia sendiri sudah latihan dengan banyak negara di wilayah Indonesia Menurut Prabowo, Indonesia butuh persahabatan dengan Singapura dan menganggap Singapura sebagai negara sahabat Apalagi keduanya sama-sama memiliki kepentingan bersama Ya Sobat, serangkaian kesepakatan di bidang hukum, pertahanan, dan diplomasi yang diratifikasi Indonesia dan Singapura Dianggap sebagai titik balik dalam hubungan antara kedua negara tersebut Sebelumnya, negeri Singa itu sudah menyepakati rancangan perjanjian ekstradisi yang diajukan Indonesia pada April 2007 lalu Namun tawaran tersebut bertautan dengan syarat mengizinkan militer Singapura menggunakan sebagian kecil wilayah Indonesia untuk melakukan latihan tempur Hal ini memicu perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, terutama mengacu pada masa berlaku perizinan Terima kasih telah menonton!